Kita mulai informasi pertama, Pemirsa Satres Krim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil membekuk 4 pelaku perampokan spesialis minimarket. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku selalu menggunakan senjata api untuk melukai karyawan minimarket. Aksi perampokan minimarket yang terekam kamera pengawas ini terjadi di sebuah minimarket di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku yang menggunakan senjata api dan senjata tajam tak segan-segan melukai karyawan yang mencoba melawan. Bahkan salah satu karyawan sempat diikat dan dianiaya. Para pelaku yang berjumlah 4 orang ini akhirnya berhasil diamankan oleh Satres Krim Polres Metro Jakarta Selatan. Komplotan ini diketahui sudah beraksi di 8 minimarket yang berbeda-beda di mana para pelaku membagi tugas dan peran masing-masing. Ada yang masuk ke dalam minimarket, mengikat karyawan, mengambil hasil rampokan dan ada yang menunggu di kendaraan. Hasil rampokan kemudian dibagi rata oleh para pelaku untuk membayar hutang atau membeli kendaraan rode 2. Para pelaku ini menodong serta mengancam kasir dan karyawan dengan menggunakan senjata softgun. Dengan senjata tajam juga, golok gitu. Kemudian menyuruh karyawan ini untuk membuka berangkas. Itu diambil uangnya sejumlah 100 juta segi aja. Kini para pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!